Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Halo juga para cross-watcher Pisces, kali ini kita akan baca love story untuk awal Agustus Seperti biasa, aku mau disclaimer Bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, kalau emang dirasa risonet Bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan Karena energi banyak orang ya, kolektif Jadi belum tentu semuanya risonet Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku Kita cek energi kalian dulu untuk awal Agustus Disini ada The Chariot Aku lihat ada transformasi besar-besaran hampir sama dengan Aquarius tadi Aku lihat seperti kalian ingin melakukan sesuatu perubahan Atau ada manifestasi yang ingin kalian lakukan Transformasi tentang sebuah tindakan Ke arah mana tindakan ini Apakah itu? Karena disini yang aku lihat ada Nine of Cups Ada King of Cups Apakah kamu sedang merasakan sebuah kenyamanan bersama seseorang saat ini Dan disini ada King of Cups Ada seseorang yang sayang sama kamu Jadi ada energi di bulan Agustus ini Kamu merasakan tentang kenyamanan, ketenangan batin, jiwa Dan disini ada King of Cups Bisa ada gambaran tentang orang baru yang ingin menawarkan perasaan kamu Atau memang disini tentang kenyamanan Ada seseorang yang kamu cintai Tapi seseorang ini sudah pergi Tapi kok kamu nyaman setelah dia pergi Emang kenapa? Ada dua skenario yang aku lihat Tapi lebih ke arah tentang bagaimana kamu merasakan nyaman Mungkin ada seseorang yang lagi suka sama kamu Dan kamu sudah tahu Dan disini ada Energy Six of Swords Beberapa yang aku lihat mungkin akan ada yang melakukan pindah-pindahan nih Energy yang terselip ya Di luar Love Life Mungkin ada yang akan pindah kerjaan, pindah kantor, pindah ruangan Atau bahkan pindah rumah atau sekecilnya pun pindah kosan Cuman kalau disini aku lihat ada Energy Dimana seseorang ingin datang kepada kalian Seperti ingin memberikan sebuah kenyamanan Ada satu lagi Energy memang seperti kalian Sudah dihadapkan dengan situasi Ingin meninggalkan satu koneksi Hanya saja posisinya sebenarnya Kalian itu masih sayang sama dia Tapi kenapa mau meninggalkan Itu yang terlihat Kayaknya ada dua kubu nih ceritanya Nggak tahu kubu yang mana Yang ada pada diri kalian masing-masing Sorry, batuk Buat kalian yang ketinggalan readingan Cek kolom playlist ya Seperti biasa Terus yang mau personal reading Kalian bisa hubungi kontak person aku Atau nomor WA aku di bawah video ini Di kolom deskripsi Oke, disini ada judgment Sorry to say Ada energy Mungkin beberapa diantara kalian Ada yang berpisah, bercerai Secara ofisial Melakukan tanda tangan Di pengadilan Secara legalitas Oops, jatuh Sorry Sorry, sorry, sorry Ada page of sword Si, aku lihat ada energy defensif yang besar Dalam energy pieces di awal Agustus Disini ada queen of pinnacle Energi terbesar kalian adalah Tentang bagaimana melakukan sebuah pencapaian Dalam diri kalian Bagaimana kalian meningkatkan finansial Sampai di titik yang sudah kalian targetkan Ada value yang sedang kalian tingkatkan disini Judgment Ada kaitannya mungkin disini Dengan hubungan karmic relationship Mungkin ada yang berhubungan dengan Seseorang yang sudah memiliki pasangan di luar sana Atau kamunya yang sudah punya pasangan juga bisa Tapi yang aku lihat disini ada nine of one Nine of one Seperti keinginan kamu adalah melepaskan koneksi ini Kayak kamu ingin meninggalkan koneksi ini Sadar dalam artian Ini gak bisa terus-terusan dalam situasi toksik Saya harus meninggalkan koneksi ini Mulai melakukan Apa ya Kayak melakukan defensif Atau salah satu sudah mulai cari-cari selah Cari-cari cara Untuk terlihat ada kesalahan terus Ada yang salah saja supaya ada keributan Aku juga melihat ada keributan yang dilandaskan dari rasa cemburu Curiga-curigaan juga Makanya disini kayak sudah mulai pasang pagar Pasang tembok Kayak udah gak terlalu mau care lagi Itu sebabnya disini juga ada three of one Mulai ingin melakukan suatu tindakan tentang sebuah perubahan Dalam koneksi ini Yang kamu inginkan adalah hubungan yang sehat Hubungan yang bisa dikatakan Sama-sama menguntungkan Tidak kamu aja yang capek berjuang sendiri Tidak kamu aja yang diperalat sendiri Atau dimanfaatkan sendiri Itu sebabnya kamu jadi defensif disini Karena kamu sadar Ada yang tidak stabil dalam hubungan ini Ada yang tidak beres dalam hubungan ini Seseorang menyembunyikan sesuatu Tidak jujur sama kamu Ada yang energinya aku lihat ya Dia sudah sama kamu Dia sudah punya pasangan juga Tapi dia punya satu lagi Atau katakanlah dari kamu pun dia selingkuh lagi Karena mungkin disini kalian berhadapan dengan seseorang Yang suka tebar persona Selfish Orang yang narsisme juga Dia merasa dia dibutuhkan Dia merasa mungkin dia yang paling cantik Atau merasa paling cakep So Dia merasa gampang mendapatkan sesuatu Sesuai keinginan dia Kamu lelah dalam situasi ini Aku lihat Jadi sebenarnya Besar perasaan cinta kamu sama dia Ketika kamu sama dia nyaman Tapi kayak ada energinya Akhirnya Yaudah memang ini harus ditinggalkan Ya ayo Aku harus meninggalkan koneksi ini Itu yang lebih banyak Ada energi yang nyelentil sedikit aja Nggak banyak ya Aku nggak tahu ada yang mendengar apa tidak disini Tapi Coba dipikir-pikir ulang Kalau ingin melakukan hal tersebut Aku melihat ada energi beberapa Atau sedikit banget lah Yang sudah mulai nekat Sama pasangan tersebut Karena sudah nyaman Pengen mencari kenyamanan berdua aja Mau kabur nih Kalian pengen menciptakan Satu dunia baru Atau kehidupan baru di kota lain Seperti pengen pindah Pengen lari aja Kayak Sesuatu nggak bisa diselesaikan gitu Mau nggak mau Yaudah kita kabur aja Ke satu tempat Kita mulai hidup baru kita di tempat baru Ada energi gitu tapi nggak banyak Paling beberapa doang sih Pertimbangkan lagi ya Baik buruknya Kalau ada yang mau di posisi seperti itu Disini ada devil Ada gairah Kalau aku lihat Ada gairah Ada kesedihan Hubungannya on off Ketika kalian bersama Gairahnya luar biasa Tapi ketika kamu ditinggalkan Anxiety kamu kuat Atau dia yang kuat Insightinya Akhirnya curiga Cemburu Lambat jawab Jawab WA Lambat jawab Settingan Sudah jadi sebuah keributan Ada hal-hal yang kurang menyenangkan Sudah jadi keributan Jadi hal sepele pun jadi besar Disini kalau aku lihat Energinya kayak memang Sudah nggak nyaman Satu sama lain Jadi kalaupun dalam situasi nyaman ya Ada aja keributannya Ada aja yang dicari Sela-selanya Disini ada nine of one lagi Double konfirmasi Sudah pasang tembok Pasang pagar Ada beberapa yang sudah terblokir Tidak bisa menemukan akses Mau dikorek-korek Dibongkar-bongkar Juga itu Sosial media Nggak ketemu Dianya dimana Jadi kamu udah diblokir Habis-habisan Sudah pasang pagar Ada yang meng-ghosting Terang-terangan disini Padahal kamu masih cinta Masih sayang Ada kartu the lover Ditinggalkan lagi sayang-sayangnya Aduh asik bener Sakit nih Kata Pisas Iya dong Sakit lagi sayang-sayangnya Dighosting Lagi cinta-cintanya Dighosting Gimana sih Dan ini yang terjadi Ada ten of shot Terluka Kecewa Ringkih Nengsot Udah ini mah Tinggal gimana aja Cara kalian healing Cara kalian menyembuhkan luka Itu sebabnya Aku lihat memang Energinya kayak Sebesar apapun Sayang kamu Dan nyaman kamu Kamu tahu Ini harus kamu tinggalkan Sebesar apapun nyaman Dan sayang Harus ditinggalkan Kamu tahu Caranya menyembuhkan Luka kamu Kamu gak mau Terus-terusan Dalam situasi Seperti ini Mending aku Fokus Pencapaian ku sendiri Cari duit Banyak-banyak Mempercantik diri Memperganteng diri Nanti kalau sudah Sukses juga Semua pada datang kok Cari pasangan Itu bukan hal yang susah Gitu prinsipnya Eh sudah ya Pakai kartu lain Malah disafel Kakasikan Ceritanya soalnya Ya disini ada Four of Venacles Aku gak lihat Memang ada situasi Yang stuck disini Kalian sedang dihadapkan Dengan stagnasi Yang gak bisa kemana-mana Jadi mau proses healing Juga kadang-kadang Masih agak sulit Tapi yang aku lihat Kalian mampu sih Karena ada The chariot Ada transformasi besar Yang akan terjadi Dalam diri kalian Ketika tekad kalian Sudah embulet Tapi kalau masih Kotak-kotak Masih dadu-dadu Ya jangan harap Kalian masih akan Di situ-situ aja Ya Jadi memang harus Dibuletkan dulu Tekadnya Keluar dari Circle itu Keluar dari Lingkaran setan itu Putus Benang merahnya Maka kalian akan Plong dan gampang Untuk melepas Gitu Pisces Beberapa dari Pisces aku lihat Masih susah tidur Malam-malam Masih suka Insight Masih saja memikirkan Sesuatu yang Tidak bisa Dilepaskan Devil Ada hasrat Gairah Ketika Ini aku melihat Ada hubungan yang Sudah dewasa Antara kalian Jadi memori Yang tidak bisa Kalian lepaskan Itu adalah Tentang devil Insight-nya Di antara Hubungan kalian Bisa Hubungan seksual Atau Hal-hal lain Yang membuat Kamu nyaman Pada akhirnya Membuat kamu Terjebak Dalam situasi itu Padahal Dianya on-off On-off Suka-suka saja Kita lihat Outcome-nya Kedepannya Seperti apa Agustus awal Aku lihat Ada Ex of short Sepertinya Kalian masih Sedikit Dihadapkan Dengan situasi Terbelenggu Jadi kayak Masih agak Up and down Hubungannya Atau bukan hubungan Up and down Perasaan kalian Tentang Mau melepas Energi ini Tapi Masih susah Masih ketarik Karena Ada sayang Yang kalian rasakan Terjebak Dengan situasi Sulit Ada Five of Five of Pentacles Disini Aku lihat Kalian masih Kayak Masih merasa Kayak Feeling lonely Merasa Kayak Masih Ditinggalkan Jadi Masih Agak Sedikit Drop Tapi Aku Lihat Kalian Berusaha Untuk Bangkit Berusaha Untuk Menstabilkan Lagi Kayak Kalian itu Terpaksa Harus Mau Terbiasa Jadi Lama-lama Memang Terbiasa Karena Terpaksa The The Emperor Harus Harus Bisa Tegas Akhirnya Masih Ada Up and Down Aku Bilang Tadi Disini Kadang-kadang Masih Terbelenggu Masih Merasa Kesepian Merasa Ditinggalkan Merasa Sendiri Tapi Dari Dari Situasi Itu Akhirnya Kalian Sadar Akhirnya Kalian Bangkit Oke Aku Harus Jadi The Emperor Buat Diri Aku Sendiri Oke Aku Harus Tegas Memutuskan Hal Yang Terbaik Dalam Diri Sendiri Jadi Disini Fokusnya Jangan Terlalu Fokus Untuk Move On Dulu Banyak Orang Yang Salah Banyak Yang Salah Kaprah Ketika Dia Pingin Sembuh Dari Luka Masa Lalu Mereka Hanya Fokus Pada Move On Bukan Fokus Pada Diri Sendiri Sebenarnya Harusnya Kalian Fokus Pada Diri Sendiri Dulu Ketika Sudah Mantep Sudah Siap Baru Move On Jadi Jangan Menggondol Satu Kisah Lama Untuk Kisah Baru Apaan Ini Pisces Ada Lagi Ten Of Sword Up And Down Perasaan Kalian Di Awal Agustus Aku Lihat Masih Naik Turun Sebentar Pingin Tegas Sebentar Melo Lagi Sebentar Terluka Lagi Harus Bisa Cari Bantuan Disini Dalam Artian Cari Hiburan Mungkin Kalian Butuh Suasana Baru Mungkin Butuh Temen Buat Ngobrol Jadi Carilah Seseorang Yang Bisa Kalian Ajak Sharing Disini Tapi Temen Yang Bisa Kalian Percaya Tentunya Harus Bisa Keluar Dari Zona Ini Aku Lihat Pain Disini Suffering Banget Ya Soalnya Energinya Lagi Sayang Sayang Banget Tiba Tiba Ditinggalkan Ada Devil Lagi Devil Kuat Banget Energinya Capricorn Energinya Aries Terus Energinya Cancer Ada Juga Aquarius Fire Sign Juga Banyak Sama Earth Sign Juga Banyak Aquarius Gemini Libra Kalau Earth Sign Sedikit Cuman Beberapa Doang Tapi Yang Kuat Tadi Energi Yang Aku Sebutkan Tapi Itu Sekedar Energi Aja Devil Yang Kuat Disini Aku Lihat Memang Kenapa Kalian Sampai Nggak Mampu Keluar Dari Situasi Ini Memori Seseorang Tadi Itu Yang Nggak Bisa Kalian Lepaskan Sebenarnya Bukan Orangnya Kadang Kadang Tapi Sebuah Tindakan Yang Dimana Membekas Di Dalam Hati Kalian Kadang Kadang Itu Yang Tidak Bisa Seseorang Melepaskan Sesuatu Padahal Nanti Ketika Kalian Ketemu Orang Baru Kalian Merasakan Kenyamanan Serupa Atau Katakanlah Mendapatkan Hal Atau Tindakan Yang Seperti Dia Lakukan Ternyata Kalian Lebih Nyaman Sama Orang Tadi Kalian Gampang Nggak Melupakan Orang Di Masa Lalu Simple Memang Kuncinya Memang Disini Aku Lihat Kalian Harus Healing Dulu Bebenah Diri Dulu Karena Situasinya Masih Stagnasi Ya Masih Nggak Bergerak Karena Ini Tadi Ada Up And Down Mencoba Move On Tapi Ketarik Lagi Energinya Kangen Lagi Malem Malem Mau Tidur Kepikiran Lagi Mau Makan Nelen Sambil Nangis Coba Nggak Ketelen Di Tenggorokan Sampai Gitu Banget Energinya Aku Lihat Oke Dan Disini Ada Five Of Cup Ya Five Of Cup Masih Bersedih Kadang Kadang Ada Orang Baru Nawarin Cup Juga Ke Kalian Tidak Tidak Menghiraukan Disini Jadinya Ayo Bangkit Pisas Karena Aku Lihat Outcome Kedepannya Kalian Masih Dalam Situasi Apa Ya Masih Dalam Situasi Up And Dalam Berbenah Diri Oke Aku Mau Kasih Pesan Buat Pisas Tapi Energi Di Tengah Sebenarnya Udah Bagus Si Energi Utamanya The Emperor Kalian Sudah Melakukan Sesuatu Yang Tegas Otoriter Terhadap Diri Kalian Sendiri Udah Mapping Aku Harus Berhasil Aku Harus Begini Aku Harus Begitu Tapi Kenapa Cebret Lagi Di Energi Yang Akibat Energi Masa Lalu Kedepannya Kadang-kadang Masih Up And Down Masih Terluka Nanti Ingat Lagi Pingin Move On Ingat Lagi Masih Membayang Bayangi Bekas Bekas Wah Banyak Betul Satu Aja Pesan Pesan Dari Romance Angel Buat Kalian Ada Deception Someone Is Wearing A False Self Mark In This Relationship Memang Terlihat Situasinya Masih Ringkih Karena Seseorang Menyembunyikan Seseorang Lainnya Seseorang Mengenakan Topeng Menutupi Wajah Aslinya Di depan Kamu Terlihat Lugu Di depan Kamu Terlihat Sempurna Di depan Kamu Terlihat Wah Pokoknya Ternyata Ketika Dibuka Topengnya Boroknya Kelawan Semua Terlihat Semua Boroknya Itu Yang Kamu Hadapin Mungkin Beberapa Memang Ada Situasi Terparti Yang Kuat Disini Cuman Ya Mau Bilang Apa Kamunya Juga Aku Lihat Seperti Perasaan Sayangnya Besar Walaupun Sudah Berusaha Untuk Lepas Berusaha Untuk Move On Tau Ketarik Lagi Magnet Masih Kuat Benang Merah Belum Putus Ya Ada Religious Factor Your love Life Is Influenced By Your Religious Uprightening And Spiritual Part Dalam Artian Mungkin Beberapa Di antara Kalian Ada Yang Hubungannya Terkendala Karena Perbedaan Agama Atau Keyakinan Atau Ada Yang Satu Keyakinan Yang Satunya Taat Banget Tapi Yang Satunya Tidak Atau Begajul Satunya Agak Melenceng Lah Gitu Jadi Kadang Kadang Terjadi Perdebatan Antara Kalian Itu Itu Jadi Satu Perting 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 Dalam Hubungan Kalian Oke Pisces Aku Harap Atau Ya Mudah-mudahan Kalian Bisa Segera Healing Semoga Kalian Bisa Menemukan Titik Terang Ada Satu Titik Dimana Memang Kalian Tersadarkan Karena Memang Butuh Waktu Untuk Berfase Atau Berproses Kalau Aku Lihat Aku Cukup Reading Aku Rasa Cukup Reading Sampai Disini Bijak-bijak Dalam Menikapi Reading Ini Aku Hanya Berharap Reading Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bye Pisces